Dan itu hebatnya NU, makanya NU itu dulu wali Songo itu mengajarkan itu tidak menguasai negara dulu, tapi menguasai logika. Kalau negara itu bentukan kemudian, makanya sebelum ada negara Indonesia, Islam sudah mayo ritas, karena fa'innal uku lamu tarotun ila qobilil hak, yang namanya akal pasti terpaksa menerima kebenaran. Jadi makanya itu khikmahnya kenapa QEKNO tidak menjadi ekstremis, tidak menjadi Islam yang kelas radikal. Agama itu mudah diterima, karena kebenaran itu mudah diterima, tidak usah dipaksa, paksa-paksa. Karena Allah ikrohafidin, kenapa Allah ikrohafidin, kota bayana rushtu, mana benar mana salah itu pasti jel, jel. Terima kasih. Terima kasih atas kabutan yang telah ditampaikan oleh Bapak Epikonjen. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama, Sebelum dimulai, kami memohon kepada Bapak Kiai untuk mendoakan sahabat kita yang kemarin baru meninggal, Bapak Haji Rudi, monggong nanti kita baru-baru baca patehan yang akan dilimpin oleh Bapak Pemotor Masyarakat. Mohon Bapak Ibu, monggong nanti kita baru-baru baca patehan yang akan dilimpin oleh Bapak Pemotor Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kalau nasib itu kita semiskin-miskinnya paling enggak lama, setelah mati selesai. Yang jelas jangan miskin setelah mati, itu bahaya itu nanti. Karena biasanya ngajinya ulama-ulama Indonesia itu merelek. Kenapa rilek? Karena hampir semua ulama, baik ulama ahli sunnah maupun yang lain berpendapat yang namanya akal itu terpaksa menerima kebenaran. Sehingga dalam tradisi aswajah, saya ulang lagi saya nyebut aswajah bukan ahli sunnah karena selalu ada pergeseran dalam percaturan nama ini. Dulu yang namanya ahli sunnah itu, ya ahli sunnah. Sekarang kalau kontrasi ah pasti namanya sunni. Meskipun di internal sunni ada yang percaya wasilah, ada yang mengharamkan wasilah. Tapi saya enggak mau mendiskusikan itu. Saya mau cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai, yang saya hormati. Kebenaran itu sesuatu yang absolut. Karena absolut maka akal ini pasti menerima. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja. Misalnya kita akan bilang bahwa baju saya ini putih, peci saya ini hitam. Karena itu satu keniscayaan, maka kita enggak perlu memaksa orang untuk mengatakan baju ini hitam, baju ini putih. Begitu juga keniscayaan kalau Tuhan itu harus dat yang kodim. Ya ini relax saja. Kenapa kita katakan kodim? Karena kita punya rumus, alam raya ini diciptakan. Di mana-mana pencipta pasti wujudnya sebelum yang diciptakan. Sehingga kita dengan santai menerangkan ke anak-anak Allah itu kodim, kidam. Karena yang diciptakan ini sesuatu yang nyata, seperti langit bumi ini nyata. Nyata itu ya nyata, nyata itu real. Maka penciptanya harus super nyata. Yaitu dalam tradisi Tauhid kita disebut wajibil wujud. That's the thing pasti, eksistensinya wujud. Sehingga kita mulai kecil diajarin alam raya ini diciptakan oleh zat yang wajibil wujud. Sehingga mulai kecil kita dilatih Pak Konjen itu mengapalkan sifat berapa? 20 Pak Imron ya. Yaitu wujud, kidam, bako, mukholafatulil hawadis. Jadi sebelum negara itu anti sama paham komunis, paham ateis. Saya ulang lagi ya. Sebelum negara membakukan keantiannya menolak paham ateisem, paham komunisem. Nah, itu akalnya orang Indonesia itu sudah menolak paham ateisem. Kenapa menolak? Karena di musola-musola, ini Pak Imron juga anaknya Kiai, saya tahu keluarga beliau karena orang Mediun. Saya itu, Mbak-Mbak saya itu juga ada orang Sewulan. Sewulan pondok tertua di mana itu? Mediun itu masih. Saya ini keluarga Basambu, Basambu Lassem. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi sebelum negara itu anti paham ateisem, ateisem itu satu paham, orang itu anti Tuhan. Bahwa alam raya ini tanpa butuh Tuhan. Sebelum negara punya ketetapan MPR menolak ateisem, komunisem, itu akal kita sudah dilatih menolak. Kenapa dilatih menolak? Karena akal kita tidak bisa menerima. Nah, misalnya, hadihil mawujudat, terus kamu bilang kholakohal adam. Bahwa langit bumi yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Itu akal sehat mana yang bisa menerima konsep itu? Segoble-goblegnya kita, meskipun kedunyaan gue real. Itu enggak akan menerima satu pikiran bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan. Karena al-adamu layak lukusian, yang namanya ketiadaan, pasti tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan siapa? Ya pasti sesuatu yang wujud. Maka pertama, sebelum kita tahu sifatnya Allah yang banyak, yang harus diketahui apa? Sifat wujud. Karena sesuatu yang wujud, yaitu alam raya, pasti disebabkan oleh yang wujud. Sementara Faham Atheism mengatakan alam ini dimulai dari ketiadaan. Setelah tiada, tahu-tahu ada. Orang dilatih bilang tahu-tahu. Jadi kita kira-kira kalau ada kotoran ayam, ini dari mana? Ya tahu-tahu ada. Ada air ya? Tahu-tahu ada. Kenapa ada jajan? Ya tahu-tahu ada. Itu kan dijak goblok bareng. Maka agama ini enggak boleh. Jadi penggoblokan itu enggak boleh. Bagi yang mau berpikir, bagi yang punya akal. Nah dengan tradisi penguatan akidah seperti itu, andai kan negara itu tidak membantu kita anti-komunisme, itu akal kita sudah menolak. Akal kita sudah menolak. Tapi Alhamdulillah akal sudah menolak, negara juga menolak. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mubarakah. Bangsa yang mubarakah diberkai. Karena sering ada keselarasan antara keputusan Islam dan keputusan negara. Nah tapi teori saya begini Pak Gunjan. Ini saya pernah ke Korea, pernah ke Thailand, pernah ke Malaysia. Kira-kira di era modern, suatu saat negara ini satu dunia lah. Bukan negara, satu dunia ini menjadi globalisme. Sudah mengglobal. Dan nanti ideologi akidah atau pemikiran itu pasti bebas. Karena dianggap itu hak asasi manusia. Maka saya minta madrasah sini juga yang lain-lain. Nanti pertarungannya adalah pertarungan logika. Karena negara tidak terlalu bisa diharapkan. Tadi misalnya negara Uni Soviet itu kadung komunis. Negara Cina kadung komunis. Korea Selatan juga begitu. Beberapa negara Eropa kapitalisme. Dan beberapa negara lain-lain sudah milih ideologi tertentu. Kalau kita ngandalkan negara maka pertarungan-pertarungan akal itu tidak pada semestinya. Tapi kalau kita ngandalkan al-barohin wal-hujat. Itu adalah logika. Yang disebut oleh Allah. Qul falillah hil-hujatul balikho. Itu maka Islam itu akan nyaman. Saya beri contoh begini. Misalnya kita ngajar di Eropa atau di Amerika. Kita bandingkan saja. Kamu milih Tuhan yang sebelum ada alam raya ini. Atau Tuhan yang sudah lahir di bumi. Mesti akal sehat mengatakan milih Tuhan yang ada sebelum langit dan bumi. Karena kalau Tuhan yang lahir di bumi logikanya sama buminya dulu buminya. Bagaimana dia tahu-tahu jadi Tuhan lahirnya saja dulu buminya. Jadi kita mencarahkan bingung. Tuhan lahir di bumi. Berarti bumi dituhani oleh Tuhan baru. Itu tidak ketemu secara akal. Sehingga Allah itu sering kalau ingin menafikan. Menafikan itu mentidak Tuhan kan yang tidak Tuhan ya. Menafikan itu apa? Mentidak Tuhan kan yang tidak Tuhan. Itu Allah dengan cara sederhana. Sederhana itu mudah. Jadi dulu yang namanya Jubir bin Mut'im. Itu adalah mediator kafir Quresh. Yang disuruh membebaskan Asro Badrin. Tawanan perang-perang apa? Badar. Karena dia orang cerdas. Dia jadikan mediator. Untuk nego sama Rasulullah s.a.w. Ketika nego. Kebetulan dia nginep di sana. Maghrib. Nabi baca surat. Wattur wa kitabim. Mastur fi rakim. Mansur wal baytil. Ma'mur wasa'fil marfu. Sampai satu logika tentang Tuhan. Yaitu ayat. Amkuliku min ghairi syaihin. Amhumul khalikun. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Syaihin itu huwa al-mujud. Jadi wa'in danas syaihu huwa al-mujudu. Masa alam raya ini yang mawujud. Yang punya eksistensi. Yang wujudnya nyata. Kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Akhirnya jubur bunuhin itu mikir. Amhumul khalikun. Atau memang kalau kamu tidak percaya Allah itu tidak ada. Apa jangan-jangan mereka kalian semua ini yang menciptakan langit bumi. Makanya dipertanyakan Allah. Amkulakus samawati wal'art. Sampai ada sekian pertanyaan. Termasuk. Orang-orang yang kamu Tuhankan. Apa ikut berkontribusi saat langit bumi diciptakan. Sikap pertanyaan-pertanyaan Allah itu menohok. Akhirnya kata jubur bunuhin. Muhammad tidak meninggalkan akal kita sama sekali. Maksudnya logika tentang Tuhan. Tuhan latak usia itu tidak masuk sama sekali. Karena tadi. Karena tadi misalnya. Makanya dalam Quran ini yang perlu dikuatkan adalah kita. Karena saya bayangkan setelah nanti dunia ini global. Yang bisa mengawal Islam itu hanya al-barohin wal-hudja. Yaitu logika. Karena negara pasti punya sistem. Misalnya di luar Indonesia atau di luar Timur Tengah. Pasti sistemnya kalau tidak ateism ya kapitalism. Maka kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Kebanggaan kita. Karena beliau orang Banten. Tapi hidup di Mekah. Sampai bergelar sayyidu ulama'il hijaz. Itu setiap menafsirkan. Sampai lihat di semua ayat yang disitu diterangkan. Pasti logika Islam itu menang. Itu diterangkan kata beliau. Ay bil hujat wal barohin. Amma bisaw lah falah katanya. Kemenangan Islam itu pasti dengan argumentasi ilmiah. Kalau soal kekuasaan itu tidak mesti. Kita tahu Rasulullah pernah kalah di perang Uhud. Dan itu Allah dengan enteng ya. Dengan santai menghentikan. Watil kal ayam nudawiluha benan nas. Kalau perang itu pertarungan fisik antar manusia. Sehingga bisa saja. Rasulullah yang hak kadang-kadang kalah. Yaitu kayak di perang Uhud. Tapi Rasulullah sebagai pembawa kebenaran. Yaitu yang disesuai dengan akal sehat. Itu ayatnya. Jadi misalnya ini saya beri contoh. Zayed sama Umar misalnya. Kata Umar satu tabah satu itu dua. Kata Zayed tiga. Mungkin dalam pertarungan yang bilang dua itu kalah. Mati. Tapi dalam logika satu tabah satu dua itu akan menang selamanya lama. Karena satu tabah satu tiga itu sesuatu yang batil. Yaitu yang mohal. Fir'aun bisa jadi Tuhan saat dia kuasa. Musa terdesak karena dia seorang raja. Semua orang Mesir dipaksa menuhankan Fir'aun. Fir'aun bisa menang. Buktinya beberapa orang yang tidak mengakui Fir'aun Tuhan. Mati terbunuh. Berarti Fir'aun menang sebagai raja dia. Tapi tidak akan menang sebagai logika. Karena logika manapun menolak ketuhanan Fir'aun. Makanya ketika Rasulullah diberi kekalahan dalam perang fisik. Istilahnya Allah. Ini pertarungan antar manusia. Bukan antar hak dan batil. Kalau antar hak dan batil. Pasti ja'al haqku. Wasya'al batil. Kalau barang hak itu ada. Pasti yang batil ini hilang. Yang namanya batil. Sesuatu yang tidak punya eksistensi. Makanya sebagian Quran mengistilahkan. Sesuatu yang batil itu bermula saja tidak pernah. Yobdek itu maknanya bermula. Bermula saja tidak pernah. Apalagi bereksistensi. Bermula saja tidak pernah. Pernah enggak satu ditambah satu jadi tujuh. Kan enggak kan? Bermula saja enggak. Apalagi memperdayakan apa? Eksistensinya. Jadi kira-kira Fir'aun ya enggak pernah Tuhan. Namrud ya enggak pernah Tuhan. Begitu juga yang dipertuhankan selain Allah. Selamanya enggak pernah sebagai Tuhan. Karena apa? Yang dikatakan Tuhan adalah. That yang paling punya pengaruh pada alam raya ini. Tentu harus bersifat kodim. Nah sementara Fir'aun ada tanggal lahirnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga ada tanggal lahirnya. Bahkan ada tahunnya. Dua ribu berapa gitu. Itu kalau alam raya umurnya seribu apa? Lima ribu tahun saja sudah bingung Tuhannya. Karena dulu alamnya. Sehingga ketika Fir'aun merasa sebagai Tuhan. Itu cara mengalahkan Musa itu tidak dengan kekuasaan. Tapi dengan argumen. Yaitu ketika Fir'aun tanya Musa. Lalu kalau kamu punya Tuhan yang lain. Tuhan kamu siapa? Kata Musa yang menuhani langit bumi. Robus sama wati wal'ar. Fir'aun masih bisa ngeles. Kata Fir'aun. Saya sering jalan-jalan yang dituhankan orang itu saya. Makanya kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang dituhankan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Musa ada di langit. Terus dia manggil Haman. Haman itu arsitektur handal. Ya Hamanu penili surkhala'ali. Abluhul asbab asbab as-samawati. Fa'at toli'a ilah ilahi Musa. Haman bikinkan sah piramida yang tinggi. Supaya saya bisa melihat Tuhannya Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Andai kan adu argumentasi ini nunggu piramida jadi. Maka Musa akan kalah. Karena setelah dilihat pun Tuhan tidak akan pernah kelihatan. Maka Musa tidak mau. Kalau pakai logika itu Musa pasti kalah. Tapi Musa pakai logika sederhana yang Fir'aun itu terperanjat. Dan menjadikan orang sekeliling Fir'aun menjadi mu'min. Yaitu dengan logika yang menuhani nenekmu yang kamu. Itu kaget Fir'aun. Orang-orang juga langsung jadi mu'min ya. Meskipun yaktumu imanah menyembunyikan apa. Karena logikanya kalau Fir'aun Tuhan berarti buyutnya tanpa Tuhan. Kan zaman buyutnya Tuhannya belum lahir. Berarti ini ada makhlukun yatakot damu kholikun ada makhluk mendahului Tuhan. Sehingga orang-orang terus mikir Fir'aun geblek tenan. Pengheran ade bah di buyut. Kalau ade bah di buyut berarti buyutnya tanpa pengheran. Karena pengherannya datang terlambat. Ya kan Fir'aun kan punya bin-bin-bin. Terus sementara dia yang Tuhan bapaknya gak Tuhan bapaknya gak Tuhan buyut-buyutnya. Berarti Tuhan anak cucu tidak Tuhan. Logika itu gak masuk. Maka kita mulai kecil di musalah-musalah diajarkan wujud kidam bakok. Logikanya gampang saja. Alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud gak boleh kita punya rumus ini alam yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Itu mbak akal paling gak waras pun. Ini gimana? Suatu yang tidak wujud berperan pada yang wujud. Pasti gak masuk akal. Makanya kata Ibnu Khajar al-Haskolani penyarah kitab Bukhari yaitu disebut kitab apa Fathul Bari Bisharkhil Bukhari. Itu beliau ngentikan salah sunmangkun nafihi wajadah halawatal iman. Tiga hal ini kalau kamu tahu kamu merasakan akan menemukan manisnya iman. Itu kata Saya Ibnu Khajar al-Haskolani ngentikannya begini. Wahada huwa al-musamma bil-iltidat al-akli saya masih ingat ini yang dinamakan kenyamanan secara berpikir. Jadi halawatal iman menurut beliau adalah orang yang sampai kerut batul iman ke derajat iman karena kekuatan berpikir. Misalnya begini kamu bisa tidur gak kira-kira kalau dipaksa oleh satu ideologi yang jadi Tuhan itu Fir'on. Dia lahir di bumi punya Bapak Mbah-Mbahnya gak Tuhan yang mulai Tuhan ya Fir'on itu. Karena dia Tuhan maka dia pencipta Mbah-Mbahnya padahal dia datang terlambat. Itu otak kamu kamu paksa nerima itu tetap gak bisa nerima. Karena aneh Tuhan kok datang terlambat. Fir'on itu Tuhan tapi lahirnya sama wujudnya dulu bumi yang dituhani. Mesti kamu kan balik loh podo-podo pengiran aduk bumi ini tidak tidak Fir'on ini kan gitu. Nah beda dengan akidah Islam akidah Islam itu yang membuat kita bisa tidur nyaman merasakan halawatal iman karena alam raya ini diciptakan oleh zat yang lebih dulu ketimbang alam raya ini. zat ini karena pencipta bersifat super terus oleh ulama disebut wajibil wujud. Karena pencipta datangnya harus lebih awal timbang yang di ciptakan sehingga zat ini bersetatus kodim atau alawal. Karena dia pencipta maka dia superior karena superior tidak terkalahkan maka zat ini bersifat bakok wujud kidam bakok. Karena zat ini super maka gak boleh ada kembarannya. Pak Imran saja gak mau ditandingi apalagi Tuhan. Karena Tuhan itu super kalau super gak boleh lasari kalah harus gak ada kembarannya gak boleh ada dua matahari kembar apalagi nih Tuhan maka bersifat mukha'ala fatul alatis. Karena wujudnya Tuhan sebelum ada yang lain maka dia harus gak butuh orang lain dan gak butuh orang lain disebut kiamuhu binafsihi dia harus bisa menjaga eksistensinya sendiri. Nah sifat-sifat Tuhan seperti itu kita terima itu nyaman. nyaman sekali yaitu aturannya jadi Tuhan harus seperti itu. Bang Tuhan kok kalau makan pecel muros itu kan bingung kan. Misalnya Firon kira-kira kebanyakan pecel Madian daerahnya Pak Imran itu ya muros. Kalau muros diobati. Kalau diobati terus sembuh. Wah tadi Tuhan lemes sekarang sudah sembuh. Bingung kan kita punya Tuhan seperti itu. Bingung gak kira-kira kalau punya. Terus kalau ada orang masalah jangan sekarang lapornya Tuhan masih tidur. Pusing gak? Punya Tuhan masih semua masalah di cancel karena Tuhan baru sakit. Kalau HP-nya hilang juga gak tahu nyari di mana. Itu kan bingung semua. Bandingkan Tuhan menurut versi Islam. Allahu la ilaha Tuhan itu siapa tidak mungkin tidur yang mungkin kantor. Nah sifat-sifat seperti itu namanya kita punya logika yang kelima tentang menemukan Tuhan. Nah yang seperti ini itu pasti jahat-sifat. Jika saya pernah ditanya saya ini karena mengajar di Jogja di daerah akademik akademisi. Pak Bahak suatu saat kalau ada perbandingan agama boleh gak? Saya bilang boleh. Yang penting gak perbandingan pemeluk agama. Karena kalau Islam dibandingkan non-Islam pasti yang menang Islam. Li zhirahu ala tini kul. Makanya dulu Masyur itu ada perdebatan Ahmad Didat sama seorang non-Muslim antara Tuhan Allah dan Tuhan yang lainnya. Itu banyak mahasiswi dari Suez dari Sweden bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena disifati Tuhan Islam adalah sebelum ada alam raya ini tidak ada kembarannya tidak ada macem-macem pokoknya tidak ada yang salah. Sementara Tuhan yang lainnya lahirnya di bumi ada tanggalnya pernah kecil mungkin pernah kalau jalan jatuh mungkin pernah macem-macem sehingga gak meyakinkan berstatus sebagai Tuhan. Nah kalau kamu cara beriman seperti ini namanya Sudhaja Al-Hakku Wazhaqal Bada'i maka harus dibedakan Islam dan orang Islam kalau orang Islam mungkin di daerah yang mayoritas Muslim copetnya juga Muslim nanti koruptornya juga Muslim sehingga gak bisa dibanggakan Muslimnya tapi kalau Islamnya selalu bisa dibanggakan makanya saya bilang kalau ada perbandingan agama itu ya Islamnya jangan orangnya kalau orangnya ya repot di daerah yang kebetulan malingnya Muslim ya Muslim koruptornya juga Muslim pencopetnya nanti juga Muslim bahkan ada Raja tertentu yang mengatasamakan Raja Islam itu selirnya sampai 30 mana ada Islam menghalalkan sampai 30 tapi itu kan orang Islam bukan aturan Islam nah itu kan repot nah sekarang yang kita sesali kajian agama atau perbandingan agama itu yang dikaji itu orangnya sehingga kita sering kalah misalnya beberapa negara tertentu yang mengatasnamakan negara Islam sering perang terus itu dianggap cerminan Islam padahal Islam rahmatal alamin tapi kalau orang Islam yang tidak rahmat ya banyak yang selalu suka mendolimi orang lain maka kita harus hati-hati mana perilaku seseorang dan mana itu Islam sehingga perang itu perang zaman Nabi itu ada perang Nudawiluha Benanas perang yang dihitung sebagai manusia ada perang yang dihitung benal haki dan benal batil kalau perang itu antara pertarungan benar dan salah pasti yang menang itu benar karena tadi sesuatu hak itu pas didatang makanya pasti punya eksistensi seperti putih putih ini ya memang putih punya eksistensi putih yang mengatakan ini hitam meskipun dalam pertarung menang tetap dia kalah bisa saja mengatakan baju saya putih itu kalau duel fisik menang yang mengatakan hitam duel fisik tapi dia tidak akan menang selamanya karena dia dianggap gendeng masa putih dipilang hitam paham ya ini logika ini disini ada istilah jahat al-haqku itu hitam itu hitam itu ya satu kalimat tapi menjadi kalimat karena diucapkan tapi kalimat itu bohong orang putih kok dibilang ada kalimat yang memang menunjuk musamanya kalau dalam ilmu mantek kalimat yang menjadi kalimat karena menunjuk hakikat itu yang kalimat itu haqqin seperti orang yang bilang baju kesbahagia itu putih dia menjadi kalimat karena mengatakan sesuatu yang sesuai kenyataan sehingga kalimat tawhid disebut kalimat namun itu satu kalimat yang memang hak memang nyata memang yang Tuhan itu Allah sehingga yang mengatakan Tuhan itu Allah adalah kalimat haqqin tapi yang mengatakan misalnya Fir'an itu Tuhan itu disebut kalimatul batil menjadi kalimat karena diucapkan bukan karena menunjuk hakikat paham ya ini itu hebatnya Quran melatih kita jadi ada kalimat menunjuk kebenaran ada kalimat menjadi kalimat karena diucapkan makanya disebut kaburat kalimatan tahruju min apa sehingga kalimat itu punya problem problemnya apa yaitu sekali salah awalnya ini diskusi ringan tapi masalah tawhid itu kalau salah awalnya akan salah terus sehingga Nabi Adam pertama diajari Allah itu tentang penamaan sesuatu wa'allama'adamal asma karena semua kemusyrikan itu dimulai dari salah nama ya dimulai dari misalnya gini zaman kafir Quresh atau kafir Arab Jahiliyah dulu zaman itu bilang ini Al-Ata ini Manat Manat dari kata Manat ini berhala pemberi ini Al-Uzza berhala yang agung coba kalau dari awal dibahasakan hakikat oh ini batu ponorogo ini pemahatnya Pak Imron dulu dijual kesini itu kredit itu gak ada sakralnya sama sekali karena menjadi sakral atau disakralkan karena karena kamu salah memberi nama maka ini mendapat posisi jadi ini dikatakan Al-Manan pemberi Al-Manat Al-Uzza yang aku coba kalau dari awal berhala itu dikatakan apa wah ini batu pahatannya siapa ya harganya berapa ya kan sudah ada kepikiran menuhankan terus ketahanannya sampai kapan ya kalau sering kena hujan kena panas itu kan gak keren sama sekali tapi gara-gara salah nama awas dengan pisau kualat kalau tidak kamu mandikan kualat kalau tidak kamu sembah kualat terus ada teror-teror ini terus akan-akan ini Tuhan maka semua kesalahan manusia itu dimulai dari salah memberi nama makanya Mbah Mun itu gak suka kalau ada nama salah itu termasuk beliau ngertik orang Jawa yang dikawai jadi ewah ewah itu kan ribet mulanya ribet dan darahnya apa darahnya apa ewah ewah itu mana ribet makanya ulama dulu itu kalau guyon itu lucu-lucu nanti Imam Shafiq itu pernah dikasih orang orang yang tadi nyucup jenengan yang sama jenengan itu akhirnya tatim terus lah keluar dari jenengan ngerasani jenengan berarti dia munafek tapi jawab Imam Shafiq itu lucu enggak enggak apa-apa kenapa berarti saya wibawa ngomong di depan saya enggak berani jadi dianggap enteng jadi itu Imam Shafiq di ceritaan ini itu sekian orang tetaga kamu itu gak seneng kamu itu gimana kamu Imam Shafiq baguslah kalau gak seneng kenapa oh gak seneng malah utang katanya orang yang berburuk sama kamu itu artinya membebaskan kamu coba orang yang gak seneng kamu pernah gak pinjem mobil gak pernah kan utang duit gak pernah justru yang seneng-seneng itu yang kadang-kadang pinjem jadi Imam Shafiq itu nanggapi dunia itu enteng saja karena dia tahu bahasa yang benar itu tahu jadi enteng ulama dulu itu gampang ada seorang ulama dulu dia kaya temannya banyak ketika miskin jadi tukang panggul pasar temannya gak ada yang main ke situ diprovokasi sama temannya sudah kamu miskin gak ada yang jengok berarti kamu dilupakan teman-teman kamu jawabnya baguslah kalau teman saya lupa saya kenapa kalau mereka ingat terus melihat saya jadi tukang panggul pasar betapa malunya saya baguslah kalau lupa jadi miskin saya gak jadi tontonan jadi ulama dulu itu segampang itu karena ilmunya banyak jadinya melihat fakta itu gampang ada pembantunya Abu Yazid Al-Bustam itu dikasih uang kira-kira mungkin ya 20 rial itu suruh beli daging ternyata dagingnya harganya 50 rial ini gak cukup daging naik mahal maka uang ini gak cukup jawabnya Abu Qasim Al-Junaidi Abu Yazid Abu Yazid arkisu hubistarki arkisu hubistarki ya bikin murah saja 20 saja gak cukup oh dibikin murah ya menjadi mahal karena kamu ingin beli kalau gak ingin beli kan gak mahal ya sudah gak usah beli jadi ulama dulu itu enteng makanya banyak ulama dulu itu punya istri cerawet judas tetap jadi wali karena kalau istrinya judas itu katanya dia wah ini tambang pahala karena mensabari orang judas itu iba maka bilang istrinya monggo teruskan nah selama ini kan gak kalau istri kita judas kita bilang wah ini kita lelaki kok dimarahin istri harga diri kita dimah itu berpikir yang salah ini tambang pahala tambang apa dan kalau judas itu bagus kalau rukun malah minta belanja malah mahal coba kalau sedang peserah itu mintanya istri apa belanja kan marah murah mana pas marah sama pas rukun biayanya itu murah mana pas neng-nengan sama pas harmonis mahal 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 pas harmonis maka anggap saja gitu pas neng-nengan alhamdulillah ini cedeng meskipun dimarahi terus lama-lama jantungan mati jadi mau saya cerita jadi ulama dulu itu gampang karena sekali sesuatu itu salah nama itu bahaya makanya pertama Nabi Adam diajari wa'allama'adamal asma maka Alhamdulillah kita dari awal mengatakan bumi ini makhluk diciptakan manusia juga makhluk diciptakan sehingga status kita andekan kita dari awal mengatakan fir'on makhluk Nabi Isa juga makhluk mungkin gak menuhankan orang yang berstatus makhluk tapi kita kadang gak mengatakan manusia itu manusia super yang seakan-akan hidupnya gak butuh orang lain maka sodaka rasuluh ketika begitu bangganya dikatakan gelar saya terbaik kata Nabi adalah abduwah hamba Allah karena Nabi gak ingin nasibnya seperti Nabi Isa justru dengan gelar abduwah itu Nabi gak akan dituh dituhankan karena berstatus abduwah abduwah itu berstatus abduwah jadi Islam ini juga harus dikawal oleh jangan sampai kita keliru memberi penah penah saya di juksa sering memberi saran ke bapak-bapak ibu kalau kamu bilang anak wah ini anak nanti membiayai setelah kuliah biaya lagi nekah biaya lagi maka kamu lihat anak ini problem tapi kalau kamu melihat anak ini penerus wujud saya penerus kebaikan saya kalau saya sudah mati tabungan saya adalah di anak saya sujud anak saya sujud cucu saya sujud cucu saya penyembah Allah pecinta Rasulullah maka melihat anak ini sebagai penerus kebaikan maka menganggap anak itu penting sehingga Allah kalau mengisytilkan anak itu apa kita melihat anak itu ini generasi penerus iman saya ini generasi penerus sujud saya maka kita melihat anak ini seneng saya kalau dari awal melihat sebagai beban maka terus anak ini problem sampai kalau asik kumpul istri terus jadi hamil loh kok hamil padahal saya ada ingin anak-anaknya sendiri loh hamil padahal saya ada apalagi kalau terpat setahun loh anak kok kacik sidik kesundulan aku yurah niat jadi ini baru adanya 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 tapi sekarang tapi sekarang banyak orang itu tidak berlatih argumentasi sehingga di tradisi aswajah orang harus apal akidatul awam harus apal sifat wajib 20 sifat muhal 20 terus sifat wajibnya nabi 4 sifat muhalnya nabi 4 sifat jaisnya 1 tanpa itu semua kita tidak bisa mengawal Islam karena pertarungan pertarungan duniawi itu menyudutkan Islam misalnya anda bilang katanya orang Islam itu hidupnya dunia khasana orang Ethiopia kok miskin-miskin kamu tidak bisa jawab tapi kalau kamu membela Islam dengan logika misalnya mereka menuhankan makhluk yang lahir di bumi kamu menahankan dat yang adanya sebelum langit dan bumi kira-kira kalau ada argumentasi menang mana keabsahan sebagai Tuhan tentu lebih logis yang ada sebelum langit dan bumi yang layak berstatus sebagai Tuhan nah itu yang harus mengawal Islam itu liqaumi ya'kilun liqaumi ya'tafakkar sehingga dulu nabi itu kalau menerangkan Tauhid itu gampang sekali saya berkali-kali cerita kalau ngaji dulu orang kafir jahiliya itu Tuhannya banyak karena problemnya banyak sehingga ketika nabi mengajarkan satu konsep Tuhan satu atau Tauhin itu mereka bilang gini aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadala se'un uja' masa urusan banyak kalau Tuhannya satu ini aneh makanya mereka bilang apa aja'alal alihata ilaha wahidah masa Tuhan yang banyak menjadi satu ini aneh problem kita banyak kasus kita banyak harusnya Tuhannya juga banyak terus nabi secara santai menerangkan kalau kamu jadi pembantu atau jadi buddha terus punya majikan banyak perintahnya beda-beda kamu pusing gak wah ya pusing Muhammad mendingan majikan satu terus kanjir nabi bilang inna rob bakum sayidukum Tuhan kamu adalah majikan kamu kalau Tuhannya banyak merentakan semua pusing kamu ya sudah Tuhannya satu saja itu yang dimaksud Allah membuat satu perumpamaan ada orang punya majikan banyak yang perintahnya beda beda dengan orang yang hanya mengabdi satu majikan kira-kira kamu milih mana milih yang satu majikan terus ketika mereka meruhankan berhala itu nabi bikin contoh itu sederhana sekali Allah memberi satu perumpamaan begini nabi itu pidato begini andekan ada buddha yang buta sudah buta tuli kamu mau gak tak kasih pembantu yang seperti itu wah ya gak mau Muhammad pembantu kok malah ngerepotin berarti itu gak sah jadi pembantu gak sah jadi pembantu saja gak sah kok jadi Tuhan yaitu berhala itu kalau potong tangannya terputus ya dibangun lagi kalau kotor dimandikan itu kan Tuhan kok ngerepotin jadi abda makanya disebut wator bahwa masalah rojul ini ahaduma abgam abgam itu gak bisa ngomong layak diru ala si'in melakukan apa saja gak bisa jadi Nabi bikin satu logika kamu mau gak punya pembantu yang buta yang bisu yang tidak bisa melakukan apa mereka jawab gak mau Muhammad nah sekarang Tuhan kamu yang kamu sembah itu latak uzzah itu kan merepotkan kalau kotor kamu man kalau ada yang potong terputus kamu tata lagi itu logika sehingga terus orang kafir Mekah itu iman itu dengan logika itu yang dimaksud orang musrik selalu dengan logika kemusrikatan sehingga datanglah albayinah logika yang begitu jelas itu siapa Rasul minallah yad selu suhu fam mutohar nah sekarang makanya saya minta sama PCI NU sama lembaga-lembaga aswajah NU jangan pernah melupakan kajian tawhid akitab-kitab yang diajarkan guru-guru kita yaitu misalnya kitab akidatul awam karena ini yang mengawal Islam saya pernah di PCI NU Korea itu mereka tawhidnya mantep melihat ateis itu kayak melihat kebodohan orang kalau tidak punya Tuhan dan ceritanya aneh-aneh itu kalau ada majikannya yang baik anak-anak NU yang disana kerja itu minta fasilitas sholat itu ditanya sama orang minta dibeliin berhala enggak karena aneh jadi ada yang sholat itu ditilihat dari atas gini orang Islam kok aneh sholat kok enggak ada yang disembah yang lucu lagi saya punya teman setengah kaya karena pegaya Garuda itu pas waktu asar sholat di mall sholat di mall itu sekuritinya ada pun polisi disini ada ritual teroris tolong ditangkep jadi kalau bilang sholat itu ritual teroris dianggap mukaddimah jadi sholat dianggap mukaddimah sebelum ngebom coba ya tapi mereka bersemangat menghidupkan Islam saya pernah di PCNU Korea karena apa logika zaman dia kecil bahwa Tuhan itu harus wujud dan harus kok dan Tuhan itu begini begini enggak mungkin alam raya yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud bahwa Tuhan itu kan super tidak masuk akal masa alam raya ini diciptakan oleh ketia da'an coba kalau kamu logika sesuatu yang wujud ini penciptanya adalah ketia da'an ini kan stres semua itu santri kamu nanti ini ajaran apa tapi kalau Islam kan mengajarkan wujud ini diciptakan oleh da'an yang super wujud kan enak diakal itu nah kalau sudah enak begitu disebut wajadah halawatal iman kamu menemukan nikmatnya iman atau yang disebut al-iltidat al-akli kenyamanan cara ber dan itu hebatnya NU makanya NU itu dulu wali Songo itu mengajarkan itu tidak menguasai negara dulu tapi menguasai logika kalau negara itu bentukan kemudian makanya sebelum ada negara Indonesia Islam sudah mayo ritas karena yang namanya akal pasti terpaksa menerima kebenaran jadi makanya itu hikmahnya kenapa KIKNO tidak menjadi ekstremis tidak menjadi Islam yang kelas radikal agama itu mudah diterima karena kebenaran itu mudah diterima tidak usah dipaksa paksa-paksa karena ikroha fiddin kenapa ikroha kota bayana rustu benar mana benar mana salah itu pasti jel jel ya saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! baik! kaka Terima kasih Terima kasih